Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Benar banget Jadi kita masih mikir-mikir akhirnya ya singkat cerita Akhirnya sekarang ini mungkin kepada Allah yang pasti untuk pulang Capai sekarang ini pulangnya ini untuk exit atau mungkin hanya cuti atau bagaimana ini rencananya? Kalau pulangnya kita pakai cuti, cuti 6 bulan tapi untuk kembalinya itu kita gak tahu bagaimana peraturan ke belakang, bagaimana nanti saat di Indonesia tapi yang jelas ya, tetap pakai ambil cuti 6 bulan setengah tahun mudah-mudahan nanti bisa kembali lagi ke sini, bisa ke Mekah lagi, bisa kemudian lagi sangat ditunggu banget loh, kembali lagi banyak banget yang menunggu Faiz Selamat ini untuk kembali lagi ke Saudi Arabia ini loh, banyak banget mudah-mudahan, Kapais pulang ke Indonesia sampai ke tujuan kumpul dengan keluarga lancar perjalanan semoga selalu dan selamat sampai tujuan amin, itu yang pertama jadi gini sebenarnya saya ingin pulang itu memikirnya panjang banget karena kenapa ini kan sudah kayak saudara ya kita sudah ngumpul bareng ya canda bareng, bikin konten bareng apalagi kita di akhir-akhir ini memang sering bikin video bersama ya namun di sisi lain kita punya keluarga di Indonesia yang harus kita apa kita lihat juga kita benar banget benar banget jauh dari orang tua jauh dari saudara dari saudara jadi siapa saja yang ada di sini yang penting kita kenal yang penting dan bisa sehati ya bisa tahu bahasanya itu mana lebih dari saudara benar banget kadang orang lain jadi saudara sendiri saudara sendiri kayak orang lain betul betul sekali benar, kita perantau ini jadi sahabat rasa saudara di sini temen itu rasa saudara kita berbagi seharian ya rencananya di Indonesia nanti Pak Islamat ini mau ngapain nih kan 6 bulan nih lumayan lama nih waktu yang panjang loh 6 bulan betul mungkin udah ada rencana sesuatu mungkin udah ada project nih kayaknya betul-betul tentunya youtube tetap ya kalau bikin konten oh iya ditunggu banget loh nanti konten-konten untuk yang di Indonesia yang penasaran untuk melihat real kehidupan saya di rumah lihat di Pak Islamat nomor 2 saya kan ada apa ada toko juga mungkin saya akan mengembangkan toko saya kalau sekiranya memang selama 6 bulan ini saya sebutnya 6 bulan uji coba nanti ada perkembangan kemungkinan besar saya tidak kembali dan ini yang istimewa juga Pak di saat ini ya ternyata kepedulian teman-teman itu para youtuber para teman-teman itu Masya Allah saya sangat senang ini Satgas ke JRI yang di JIDD ya B4W eh yang di TORF ya itu ada Kak Giday juga ada Pak Khairun Azam ini nanti ada juga dari kantor juga yang datang ke sini dari kantor Haji ya ya intinya apa memang walaupun kita jauh mungkin sebelumnya belum mengenang tapi karena kita sudah berada di tempat yang sama senasib seperjuangan ya bener banget tentunya kita sudah tahu susah senangnya bersama sehingga ada ikatan yang lebih dari sekarang ya bener banget bahkan mungkin saudara gak nganter ya kan mana orang lain ya bener banget kalau kayaknya tadi aduh kalau gak nganter gak mungkin lah kalau Faislamat mau pulang loh ikut gimana ya ikut dari semalam baru tahu semalam kita jadi tapi Allah rasanya ya Allah kok Faislamat udah mau pulang gitu pokoknya didoain banget buat Faislamat lancar di jalan pokoknya sukses ya dunia akhirat selamat di akhirat ya selamat jangan putus kita kan ada media sosial nah ternyata selain ada Idai disini juga ada Assalamualaikum 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 ini bersama siapa nih saya lagi dengan sahabat salam nih saya Khairul Azam Khairul Azam Mampir oleh Khairul Azam ya Allah ini lagi pada ngumpul semua nih di airport ikut nganter juga nih ya dia lagi ini lagi ini ya apa namanya sahabat salam nih itu sahabatnya banget selamat jadi kita aduh ikut sedih juga ada pertemuan ada pertemuan insya Allah for good lah ya karena mungkin beliau ini yang yang paling deket kayaknya ya tiap saya nelfon itu pasti ada di khairul Azam bener nelfon salam itu pasti ada di khairul Azam di khairul Azam itu ada di khairul Azam kalau di khairul Azam di khairul Azam ada sahabat salam ya bener banget lalu ada ya buat buat khairul Azam yang penting aduh yang sabar aja doanya terbaik buat Faislamat yang terbaik juga buat sahabat salam insya Allah apa namanya kedepannya itu akan lebih baik ya akan lebih baik itu insya Allah insya Allah yang meninggalkan insya Allah memang sih gak ada orang yang apa namanya kita yang udah begitu deket apalagi itu sahabat kita sendiri sahabat rasa saudara terus kita ditinggal itu memang bener-bener apa namanya berat banget insya Allah lebih-lebih kita mungkin kalau udah deket walaupun teman ya lebih-lebih dari saudara ya bener banget insya Allah pokoknya yang terbaik yang meninggalkan dan tinggalkan insya Allah sama-sama akan maju dan sama-sama akan sukses amin diberikan keselamatan dunia dan akhirat kebaikan dunia dan akhirat pokoknya rezekinya lancar dan berkah amin amin banyak kisah yang kita lalui bersama banyak kenangan yang kita lalui bersama sedih, bahagia bahkan di 24 jam aja kita berada di kisah-kisah bersama Bung Yong itu baik asma bangsa yang baik itu orang-orang hebat yang benar ada dalam hidup saya dia terus terang saya itu belum siap menerima kenyataan gini walaupun pada akhirnya mereka tidak bahagia di Indonesia saya tidak bisa bisa terkata-kata berhikmat karena saya belum siap terus terang saya belum siap menerima kenyataan ini harus kehilangan seorang asma kehilangan seorang sen seorang faiz dalam hidup saya itu betul-betul memikin hati saya Tuhan karena kan saya sama beliau buah 24 jam dipenapun ada mereka disitulah ada saya jadi kemarin kehilangan asma pulang ke Indonesia sekarang tidak ada kehilangan faiz untuk Indonesia sangat terpukul sekali walaupun saya mau tidak terima harus terima kenyataan mereka akan kumpul bahagia bersama keluarga tapi dialah saudara saya yang telah membimbing saya mengayangi saya apa yang di dunia itu ataupun di dunia nyata selalu membimbing saya merasihati saya memberikan hal segelah yang berusaha jadi saudara yang punya saudara yang melebihi dari saudara sendiri 24 jam selalu ada untuk saya jadi akan ada kisah berbeda ada tiwarmu tapi ternyata hanya bisa call pulang ke Indonesia bisa teleponan saya juga akan memahami bahwa tidak menunggu kemungkinan dia akan simpul dengan anak dengan keluarga dengan istri jadi tidak akan sebebas saat ini kayaknya saya terpengar belum siap menerima kejahatan jauh dari Kak Pak dari Kak Asma jangan khawatir banyak yang sayang sama-sama salam selain dari itu kita juga sayang semoga terima kasih tanda tawanya untuk saudara-saudara semua para youtuber saudara ada dimanapun ada di TAI dan di Pekat dan betul-betul respek sama saya tapi betul-betul mungkin kalian kenal dari kemarin dengan saya kalau sama-sama dari tahun-tahun sebelumnya saya sudah benar-benar lecet sama mereka jadi kisah-kisah hidup saya 24 jam sedihkan kekepiraan itu memang sudah lalui bersama apalagi di video di Youtube iya benar banyak kita telah lalui bersama banyak godat pokoknya saya bukan cenggih cuma karena saya sendiri belum bisa menerima kenyataan ini saya akan kehilangan akan ditinggalkan secepat itu oleh saudara-saudara kita yang memang di dunia nyata atau di dunia Youtube mereka selalu bersebut terkukul pasti kehilangan pasti kita tahu pokoknya kita akan lanjut Youtube atau tidak ini masih masih pertanyaan besar untuk saya harus lanjut dong semangat harus semangat harus semangat karena orang-orang hebat itu orang-orang hebat dari saudara-saudara saya yang betul-betul memberi semangat untuk saya sebagian besar adalah teman-teman yang saat ini mau pulang dari kemarin juga makanya dari tadi saya telpon semangat Pak Isdian yang bisa ngobrol dua-duanya hanya dari jendah dari paim sampai jendah itu hanya nangis berdua karena saya tahu saya juga baru sadar kehilangan seorang yang sangat spesial dalam hati itu benar-benar sangat terkukul dan sampai saat ini saya belum sanggup untuk menerima kejahatan jadi baik-baik di sini ataupun pada nantinya saya coba untuk tersebut saya coba untuk segala hal untuk bisa beri kejahatan ini harus sabar ya harus semangat harus sabar insya Allah ini ada hikmah terbaik misalnya ke depannya ya ke depannya akan ada hal yang lebih baik lagi dan akan ada hal yang spektakular yang mungkin akan menunggu sabar salam dan juga buat alfa islamat pokoknya yang terbaik terbaik buat kalian berdua saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan selamat sabar diberikan kemudahan perjalanannya mudah-mudahan kumpul bersama keluarganya mudah-mudahan selamat selamat juga semua juga di Indonesia semakin sukses pada dilantar habis-habis aku sampai saat ini terus terlalu siap menduduk perjabat tangan sama Cava East walaupun dari kemarin saya sudah video kelas tapi sampai saya belum siap menerima Cava East juga begitu dia dari tadi barang-barang setiap sepanjang jalan dia juga berhenti ragis mereka juga tahu dia pasti maaf menjadari kalau dia itu benar-benar sudah saling-saling mengisi hidupan kita masing-masing semangat terus ya sabar salam ya semangat terus untuk maju untuk sukses kedepannya dan kita doain terus untuk yang terbaik untuk sabar salam dan juga untuk Faiz Selamat dan juga untuk asma family dan amazen insyaallah nanti bisa bertemu kembali di lain waktu ada umur panjang ada rezeki insyaallah nanti insyaallah bisa berkumpul kembali amin amin karena terbaik apapun itu keputusan itu karena kita harus terima kenyataan ini walaupun tidak pertemuan pasti ada perpulisan ya ya benar banget tapi saya tidak mau untuk perpulisan seperti terjadi karena betul-betul dia itu orang-orang hebat untuk hidup saya dia itu adalah nyentuh hidup saya yang memang betul-betul berpisah dalam hidup baik di dunia nyata ataupun di dunia youtube jadi betul-betul mereka itu sangat luar biasa dalam perjalanan hidup saya banyak orang-orang yang saya dekat tapi ada hati yang berbeda untuk mereka jadi ada betul-betul mereka itu sangat spesial dan saya itu benar-benar itu merasa kehinakan dan betul-betul seperti hal yang putus-putus harapan tinggalkan dengan orang-orang hebat orang-orang tinggal itu yang sangat hebat luar biasa itu akan pergi meninggalkan saya ketika saya betul-betul saat berjuang seperti ini mereka akan berbeda meninggalkan saya pokoknya berdoa aja terus pokoknya ini yang terbaik loh ini yang akan diberikan yang terbaik dia juga kan bukan setegak itu yang meninggalkan kita dia juga dengan berat hati ya Pak Insya lama juga meninggalkan salam pokoknya sukses terus buat sahabat salam life must go on pokoknya pokoknya di doain sukses terus saya sudah tahu 24 jam karena saya tahu sifatnya dia makanya dia gak mau dekat saya juga gak bisa mendekat ya benar banget udah tahu pokoknya sukses terus ya buat sahabat salam pokoknya aduh pokoknya yang terbaik pokoknya doa yang terbaik yang terbaik terbaik buat sahabat salam dan juga buat vai selamat insyaallah ambil ambil ya Allah mudah-mudahan berdoakan mudah-mudahan diberikan keselamatan amin 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 selamat selamat dalam perjalanannya ya Allah aku belum siap pokoknya tidak aku belum siap ya Allah itu keselamatan dalam ya sahabat salam karena ditinggalkan oleh Pak Islamat yang kemarin baru saja ditinggalkan oleh Asma Family dan sekarang sudah ditinggalkan oleh sahabatnya Pak Islamat yang pasti kita doakan untuk sahabat salam semoga tegar dan kedepannya sahabat salam akan terus maju lebih maju lagi insyaallah bisa bertemu kembali bersama Faiz Selamat pokoknya sukses selamat dunia akhirat begitu juga doa yang sama untuk Faiz Selamat yang akan pulang ke Indonesia sukses selamat dunia akhirat amin amin Allahumma amin minggu kemarin saya ditinggalkan oleh Asma yang memang adalah keluarga saya asli yang sekarang sampai saya akan mendigarkan saya yang memang 24 jam saya kumpul sama video yang walaupun hanya di dunia youtube dan mereka di dunia nyata juga tidak ada beda dan itu betul-betul dia itu mengayomi saya 24 jam baik di peta-petka di peta-petka di peta-petka di peta-petka mereka selalu ada baik kelas teman-teman sehingga juga dampak orang-orang itu sangat benar biasa dan sekarang mereka akan meninggalkan sedih pastinya saya mengerti banget saya terus terang saya terus terang saya kumpul bersama mereka itu sudah like it banget jadi kisah di kebahagiaan kumpul bersama beliau sudah sering ceritakan bersama jadi betul-betul terpukum ketika mereka akan pergi ya kalau tidak mau saya harus terima coba mereka juga ada waktunya saya belum siap terima apa ini sebenarnya sudah tahu tidak untuk Bapak Isma pulang kemarin itu saya kira itu kekuyodan dia itu sempat gimbok di WA kirim-kirim screenshot dari perpint sahabat salam karena saya sibuk sama macam akabat ini kan kemarin sahabat salam saya pulang pulang ke Bada saya dikira itu hanya segera istri yang goyong dan kemarin sehari sebelumnya sahabat salam saya pulang karena saya sudah di buku yang buku berpintas saya berpintas saya buku yang berpintas mereka itu mau pulang iya sih kalau saya lihat sahabat salam kemarinan terus padahal Pak Is itu mau pulang cuman waktu itu enggak tahu mungkin kalau saya tahu pasti saya enggak bakal kemedina saya cuman dari sebelumnya cerita cuman tagal berapa dia iseng-iseng terus soalnya sering ketawa bareng tidur bareng masak bareng kadang aku lagi lapor saya masakin mau makan apa pagi-pagi sarapan apa pokoknya sini saya ngomongin baju mau jujuk barang pokoknya dia kesetiaan kejunggiran itu kita laluin seperti itu ya sama asma juga apalagi di Jogja juga sama saya menerima ide yang terbaik cuman saya belum siap saya harus jauh dari mereka semua orang-orang hebat yang betul-betul mendidik saya membimbing saya menasehati saya membongkong channel di kota Taim betul-betul saya kenal sama masyarakat orang Taim berkat dari durungan dari capai saya kenal sama masyarakat sudah dianggap keluarga saudara bapak itu berkat dari durungan dari capai jadi hari ini mereka itu sangat sangat terpukul sampai saat ini belum bisa berdiri saat terakhir saat terakhir saya harus pergi dan saya akan meninggalkan teman-teman yang biasa bareng dengan kita yang bisa bikin pertanyaan kita mobil khusus dari tadi saya memang gak apa gak kunjungi sahabat salam karena saya tahu dia sangat saya mau pamit ini terakhir saya sabar 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 ya Allah ya Allah ya Allah ikut sendiri juga ya Allah dua tahun terakhir dari sahabat salam masih 90 ribu subscriber sampai sekarang beliau sudah 300 ribu lebih bikin konten bareng saya tidur bareng beliau sering masakit saya juga saya titip kepada teman-teman yang disini sahabat salam gak ada siapa-sahabat saya disini mbaknya sudah pulang kemarin dia dengan kita dengan saya ternyata saya harus kembali ke Indonesia setiap hari dua tahun terakhir ini saya dengan beliau terus bikin baru makanya saya titip kepada teman-teman sahabat salam disini mudah-mudahan tambah sukses amin insyaallah khair insyaallah dan saya juga sahabat yang sangat saya sedih kepada orang yang sering urus saya disini saya numpang di rumah kita lihat yang 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 di rumah di rumah Ini orang yang nampung saya selama di sini, karena saya sendiri sampai di sini, saya numpang di rumah beliau. Bukan numpang sih ceritanya bukan numpang, memang tinggal sama saatnya, kurang elok lah kalau bes, saya makan di rumah beliau, istri beliau yang masaknya. Jadi memang dua tahun terakhir ini, bagi saya dua tahun yang sangat berlelahkan, saya sendirian, untung ada beliau, ada sahabat-sahabat yang selalu mendukung saya. Sampai sekarang saya jadi itu berada Kang Ida, ada Pak Arusdi juga, ada teman-teman sahabat-sahabat yang baru juga. Mudah-mudahan saya masih ditakdirkan untuk bisa kembali ke sini. Walaupun saya masih 50-50 ya, antara kembali lagi atau tidak, masih 50-50, mudah-mudahan Allah masih mengizinkan untuk kita ke sini lagi. Ini jalan terbaik. Oke, terakhir kepada sahabat-sahabati semua yang menonton video ini. Semua yang pernah kenal dengan saya, semua yang pernah berhubungan dengan saya, saya mohon maaf, beribu maaf, apabila ada perkataan yang sekiranya menyakitkan, terus terang tidak ada orang yang ingin berbuat jahat kepada siapapun. Namun namanya manusia, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan karakter, itu adalah hal yang wajar. Oleh sebab itu, saya sebelum pergi ke Indonesia, saya mohon maaf kepada teman-teman semua yang apabila selama ini ada hal yang sekiranya menyakitkan hati, Wabil khusus kepada Pak Ismail, kepada sahabat salam, dan kepada teman-teman yang lain siapapun. Dan saya tidak pernah membenci siapapun yang ada di sini, dan saya tidak pernah menganggap ada salah dari siapapun kepada saya. Saya sudah maafkan semua, Wabil khusus saya minta maaf kepada semua sahabat khususnya yang ada di Arab Saudi ini, yang pernah berhubungan dengan saya, yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Oke, terakhir, saya minta bantuan doa, mudah-mudahan saya bisa sampai ke Indonesia dalam keadaan selamat, dan mudah-mudahan bisa ketemu dengan keluarga. Dari Quran Jidda, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.